Intro C-Hope ajak armi dalam perjalanan hobi paloza di hari pertama latihan hingga panggung lola paloza Bikin musik baru saja merilis beberapa foto baru yang mengungkapkan genre pada J-Hope BTS menjelang penampilannya legendaris di Lola Paloza 2022 Dari latihannya yang melelahkan selama berjam-jam hingga berlatih di Chicago hingga akhirnya menghiasi panggung utama Lihat seluruh perjalanannya Yang pertama berlatih di Korea J-Hope rajin berlatih setiap hari selama berminggu-minggu menjelang penampilannya di Lola Paloza Dikenal sebagai Team Leader Jump Karena etos kerjanya dan fokus di ruang latihan, J-Hope langsung bekerja membuat penampilannya sesempurna mungkin Dua, latihan koreografi Selama siaran langsung, dia mengungkapkan bahwa dia akan berlatih selama sekitar 5 jam sehari Dari penyutradaraan panggung hingga latihan langsung, J-Hope dengan cermat berpartisipasi dalam setiap detail Seperti seorang profesional sejati, J-Hope akan meriksa set list, pusik, aransemen, dan suara Dengan hati-hati memontau latihannya, dia akan meninjau kemajuannya dan membuat perubahan sesuai Hari demi hari, dia rajin muncul untuk berlatih dan memberikan segalanya Tiga latihan di Chicago Setelah delapan hari latihan Setelah delapan hari latihan Tujuh hari berturut-turut, satu hari libur, dan kemudian satu hari latihan lagi Dia berangkat ke Chicago Tempat latihan dengan band ini adalah lokasi yang sama dengan tempat BTS tampil pada tahun 2015 Empat, membuat video latihan dance Bahkan, selama masa-masa tersibuknya, ia merekam video koreografi dengan keterampilan sempurna Yang akhirnya ditujukan di atas panggung Akhirnya, satu latihan terakhir di panggung Lola Paloza Lima, waktu pertunjukan J-Hope naik ke panggung dan membuat sejarah sebagai headliner Korea pertama Lola Paloza Dia mengejutkan penggemar dengan set list yang luas, koreografi yang unik, dan energi yang tak terlupakan Terima kasih telah menonton! Yang kedua, J-Hope, Jimin, dan Jungkook menikmati LA bersama dalam video yang belum berikutnya J-Hope menonton! J-Hope hadir untuk membuat awal Minggu Army lebih menyenangkan Meninggalkan penggemar dengan motivasi senin, ia baru-baru ini memposting beberapa foto dan video yang belum pernah dilihat sebelumnya tentang dirinya dan sesama anggota BTS di berbagai platform media sosial J-Hope menulis, seni, mari kita kuatkan Menggali rol kameranya dari tahun sebelumnya, ia membagikan beberapa cuplikan dirinya dan Jimin bersenang-senang di jalanan LA Selama November 2021, para anggota sibuk mempersiapkan diri untuk menghadiri Amerika Music World 2021 J-Hope menulis, oh man, halo, ini vlog LA J-Hope dengan bersemangat menyambut vlog dan menunjukkan pemandangan yang indah Membuat penggemar bertanya-tanya berapa banyak rekaman rahasia yang dia simpan di rol kameranya Sekitar waktu yang sama, J-Hope, Jimin, Jungkook, dan V menghadiri konser hari stylist bersama J-Hope membagikan klip video dengan Magni di hari istimewa itu Seolah-olah semua itu tidak cukup, ia meninggalkan penggemar dengan beberapa selfie eksklusif berambut piran dari tahun 2021 Dan bahkan beberapa foto dari promosi album solo terbarunya Jack in the Box Termasuk video musik Arsene miliknya, Panggulola Paloza, dan banyak lagi Yang ketiga, media Korea melaporkan tentang Jin Efek dan kolaborasi MapleStory Media Korea masih melaporkan tentang popularitas kolaborasi baru-baru ini dari game Jin dan Nixon MapleStory Proyek ini ternyata sangat sukses dan menyenangkan Jin bahkan menyebutkan kemungkinan dia akan berkolaborasi lagi dengan MapleStory di masa depan Para pemain juga senang, terutama karena mendapatkan item dan hadiah baru yang berguna melalui ide-ide Jin Salah satu atlet berita ekonomi membuat laporan tentang efek Jin dalam kolaborasi MapleStory Kolaborasi tersebut menjadi topik hangat di internet, trading di Twitter, dan Youtube Saluran Youtube MapleStory terus mendapatkan ribuan pengikut baru setiap hari Para analisis mengatakan bahwa hiburan web terkait menikmati efek yang jelas Bahkan, hiburan web yang dirilis pada tanggal 16 melampaui 1,61 juta tampilan Youtube Episode kedua yang dirilis tanggal 18 juga melampaui 1 juta penayangan Selain itu, pengguna dan penggemar Korea serta penggemar luar negeri Menaruh banyak perhatian pada kolaborasi Jin dan MapleStory Secara khusus, pada tanggal 25 Agustus, acara game item dan PMI yang diusulkan Jin akan dirilis Banyak pengguna diharapkan untuk memperhatikan Disebutkan juga bagaimana postingan single Instagram Jin mempopularkan roti MapleStory di Korea Selatan Membuat penjualan meroket Artikel itu juga menjelaskan bagaimana popularitas kolaborasi dapat mempengaruhi pendapatan Nixon di paru kedua tahun ini Dalam dua kuartal terakhir, Dungeon & Fighter Mobile Game, pemimpin kinerja, sementara MapleStory, Viva Online 4, dan Dungeon & Fighter mencapai penjualan terbesar dalam sejarah Yang keempat, 3 kali fans Kpop terlibat dalam perkelahian fisik Meskipun banyak penggemar Kpop hanya ingin mendukung idola favorit mereka dan memperlakukan artis dan fandom lain dengan hormat Ada banyak contoh fanwar dan permusuhan yang tidak menguntungkan antara fandom Kpop yang berbeda Kadang masalah ini menyebabkan fandom berkumpul untuk memboikot kelompok tertentu dengan menciptakan samudera hitam yang terkenal Dan sayangnya terkadang terjadi perkelahian antara fans, bahkan terkadang antara fans dari satu grup yang sama Berikut adalah 3 kali para penggemar Kpop bertengkar secara visi Yang pertama, penggemar H.O.T. vs penggemar Sajkis Mungkin pertarungan paling ikonik seperti yang pernah ditampilkan di drama Korea Replay 1997 Beberapa penggemar grup H.O.T. dan Sajkis sering berkelahi satu sama lain Meskipun adegan dalam drama Korea sangat intens, menurut banyak penggemar Itu adalah penggemaran yang akurat tentang seperti apa konfrontasi itu Diduga polisi terkadang terlibat dalam memubarkan tawuran Dan Jedang Sajkis diduga menceritakan saat seorang penggemar datang untuk memberitahu bahwa dia telah bertarung dengan penggemar H.O.T. Yang semakin menegaskan sifat brutal dari perkelahian yang sering terjadi ini 2. Situs Penggemar WGSN 2 fansite WGSN yang juga dikenal sebagai Cosmic Girls menjadi viral karena pertengkaran fisik mereka Fansite sedang syuting WGSN dan sedang lewat untuk menghadiri janwal karena mereka tiba-tiba bertemu satu sama lain dan mulai berkelahi Cosmic Girls terkejut ketika mereka melihat pertarungan itu terjadi dan kedua fansite dengan cepat berhenti kemungkinan karena malu dilihat oleh para idola 3. Penggemar K-Con 2022 Acara K-Con tahun ini menampilkan artis yang sangat populer seperti ATEEZ, INHYPEN, ITZY, NCT DREAM, dan STRAY KIDS Maka tidak heran kalau para penggemar sangat antusias untuk menghadiri acara yang menurut mereka bisa lebih terorganisir Fans menunggu dalam antrian sepanjang malam untuk memasuki venue Tetapi menurut beberapa penggemar, staf acara menyatakan bahwa urutan antrian tidak akan dipenuhi Kekacauan terjadi pada pengumuman itu saat orang banyak bergegas tanpa arah Mencoba menjadi yang pertama bisa memasuki venue Dan seseorang menulis Kekacauan 10 tahun dan kami melakukan adun jotos, tarik rambut, dan tesser di lini GE untuk gelang paling buruk Kami masih tidak tahu apa-apa tapi setidaknya kami diam-diam berbaris dan diatur ke samping Tapi tesser bahkan digunakan untuk memenangkan orang banyak Karena untungnya diangkat tinggi-tinggi dan tidak digunakan pada orang lain Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Bagi komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton